Intro Halo, masih mba e-youtube Jumpa lagi ngulik toys Kita kali ini akan ngulik secara mendalam Spesial Gundam Factory Yokohama LX78F00 Gundam Produksi Bandai yang masuk ke dalam line Chogokin Maka ini spesial Karena selama ini Chogokin kayaknya Selalu memproduksi metal komposit Cuman kali ini dia tidak dimasukkan ke dalam metal komposit Tapi berdiri sendiri Chogokin Yang bekerjasama dengan Tamashin Nation Kayak apa? Kita langsung saja unboxing Terima kasih telah menonton! 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 Iya ini dia kotak fresh dari Gundam Factory Yokohama Gue belinya sih udah lama ini ya Sejak pertama kali rilis pada tanggal 19 Desember 2020 Akhir tahun kemarin Cuman pas begitu sudah sampai di Indonesia Gak pernah gue buka Baru sempat gue buka sekarang Oke Singkirkan Sekarang kita buka Gundam Factory Yokohama Kita akan coba pelajarin Oke ini konten semuanya Ada Gundam Terus Senjata segala macam Tangan Oke Ini backpacknya bisa Dicopot Nah ini ada Gimmick yang Keren sih Kalau menurut gue Yang Tidak pernah ada di Metal Build Maupun di Gundam Metal Composite Soalnya Oh kalau Kalau Metal Build ada ya Itu yang di Gundam Kanta Kanta Double O Oke Kita Dari Sini tadi Oke Ininya bisa dicopot Oh Kasudah ya Cukup susah Bukanya Wow Oke Oh Salah gue ya Gue tadi Dari sini Ternyata 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 biji dimasukin kedalam backpacknya ini. Kayaknya kita nggak perlu buka ya, karena baterainya udah terpasang sudah dikasih dari bandai nya. Nah ini tinggal kita coba... Kita coba buka sini. Nah itu ada on off nya. Ini on. Nah kalian bisa lihat nggak? Ini gue coba matiin lampunya ya. Oke. Nah itu dia tuh. Migi-miginya. Jadi bisa nyala lampu ya di dada, mata, sama kepalanya, kamera di atas. Terus ada nyala juga di kepala belakangnya. Ini yang nggak ada nih di metal build. Ini mirip kayak... Soul of Chogo King GX77 GX77 Gipsy Danger Ya, Pacific Rim. Oke. Kita coba matiin. Ya, karena... Ya, karena... Kayak GX77 GX77 Ehm... Pacific Rim Gue yakin sih ini... Dulu gue pernah... Bongkar ya, apa namanya... Ehm... Itu ada reflektor. Kaca ya, kayak kaca gitu. Jadi dia mantul ke mata. Nah ini kalau misalnya... Dia... Ini mata, terus ini yang di atas nyala. Termasuk... Ini nyala. Mungkin reflektornya ada dua kali di kepala ini. Ini pengen-pengen gue copotin sini kepalanya. Pengen lihat gitu. Tapi ntar dulu deh. Ya. Oke. Oke. Ini berikutnya adalah... Ini... Apa namanya? Ehm... Handle Beam Cybernya... Ditaruh di sana. Kita ada di sini ya. Dapat dua. Kita coba. Terus kita pasang di... Wow. Keren ya. Beam Cybernya... Cukup detail. Ada tulisan-tulisan. Per sampai ayam. Temetori dan mengunerti. 調好. Eh, tilinger. Ah... Tilinger. 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 Sebab cua. Tilinger. 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 Oke Oh, ini nya Dengar kan? Oh, join nya ini ya Istilahnya ratchet Ada bunyi klik 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 nya Oke, kita coba sekalian deh ya Oh, ini Berikutnya adalah Artikulasi tangan Bahu dan kaki Oke, terus habis itu ada senjata segala macam Oh, ini Ini bukan senjata bro Ini ternyata buat nyongkel Iya, iya, iya Jadi tadi Kayak tadi kan ini Om off nya kan kecil banget tuh Mungkin Bisa dipermudah Dengan memakai ini Nah, ini yang kayak Pisau Oke Kita coba Artikulasinya ya Ini Armor Armor bahunya itu bisa Dinaikin Terus Ininya Bisa muter 360 Terus Ya Bisa naiknya tangannya segini doang Ini kesangkut sama Yang tonjolan ini Mungkin kalau ininya Bisa ga Gak bisa ya Karena Ini Precise sama Ininya Satu kesatuan Terus ini Oke Double join ya Tangannya Susah Aku pikir bisa diputer nih Yang ini Ternyata ga Ya Oke Tangan ini Sama aja pasti Terus Kita coba Artikulasi Kakinya Ini Sampingnya Celana sampingnya Celana belakangnya Bisa dinaikin juga Terus Kita coba Kedepan Oh Lihat guys Itu pahanya Ini juga ya Pakai Ratchet joinnya Jadi bunyi Taktik Taktik Ya ininya Ininya apa Pah Bagian bawahnya Belakangnya Bisa bergerak gitu Lihat nih Sekali lagi ya Iya Iya Ke belakang Dia Uh Bisa setinggi ini Terus Kalau ke belakang Kita lihat sejauh apa Nah ini ya Sampai sini Sudah bisa Lebih jauh ya Mentoknya Sampai sini Ya betul Mentok Mentok sama ini Oke 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 Keren sih Keren 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 Kalau samping Nah ini yang belum tadi Samping Segini doang Iya Oke Oke Itu diartikulasi Sekarang kita Coba ke Aksesorisnya Ya Apa aja nih Dapatnya Ini dia Penyambung untuk bimbatolnya Ya Guys Ini bimbatolnya juga bisa Ditaruh di tangan ya Tapi ya Seperti biasa Ini harus dicopot Diganti tangannya Dengan yang Seperti ini Nih Iya kan Oke Kita coba dulu kali ya Kita coba dulu Pakai ini Tangannya Terbuat dari Apa Bahan karet Apa namanya ya Karet keras ya Kayak ABS ya Kalau gak salah Atau PVC Lupa gue Istilahnya Oke Sudah dicabut Nih Oke Kayak Ya ya guys tuh keren kan tapi di apa namanya di factory gandam yang ukuran 1 banding 1 di yokohamanya sih dia gak megangnya ini ya gak ada aksesori senjata dia hanya gandam doang oke oke itu beam rifle yang kalau kalau ditaruh di tangan oke mungkin boleh kita foto-foto dulu kali ya oke harus ditaruh di lubang yang ini sorry kebalik ya ya posisinya ini ada penutupnya terus mana beam riflenya lalu beam riflenya tinggal ditaruh ya 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 jadi kaitan yang bawah dimasukin ke dalam tempat pelatuknya oke terus yang atas ada di sini dah tuh jadi beam riflenya ada di belakang oke selanjutnya hyperbazooka oh hyperbazooka ini juga bisa ditaruh di belakang ya oke 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 tapi dia gak perlu pengait ini kayaknya bisa langsung dipasang oke kita coba nanti ada beam rifle ini beam sabernya terus kemudian resignya juga oke sebenernya kontennya gak terlalu banyak ya ini selanjutnya adalah stand base stand base standar lah ya sama persis kayak metal build dan oke habis habis iya segitu dong oke kita coba ini ya hyperbazooka nah ini dia hyperbazooka oke kita coba pasang kita coba pasang di tangannya dia hmm hmm ya hmm ya tempat barunya kayaknya ya 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 oke ya 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 ok ya Hyperbazooka Oke, gue suka ini Karena Senjatanya Termasuk unik ya Oke Terus Apa nih Beam Saber Oke, Beam Saber Sebentar Kita coba dulu Masukkan Ini ke sini ya Ke belakang ya Kita coba gantung di belakang Gimana caranya Oh ini Ini ya Oke, mesti dikeluarin Oke, udah keluar Berarti tinggal Pasang di belakangnya Taruhnya di Lobang atas Oke Berarti bisa gini dong ya Bisa piring Ya, bisa di Ya, bisa dipasang miring juga Sini Atau Sini Atau lurus Oke Kira-kira begitu Kalau Kalau Bazookanya ditaruh di belakang Oke Selanjutnya kita coba Beam Saber Beam Saber Berarti kita harus copet ini Satu Atau ini deh Terus kita Pasang Efeknya Efeknya dapat Dua ya Jadi bisa Bisa dua Oke Ya Ya, ini Ini tangan Apa Tangannya salah ya Ini Tangan buat Megang senjata Bentar Kita Copotin dulu Tangannya Ganti dengan yang Benar Nah, ini dia Tangan yang Cocok ya Menggeng-geng Oke Kita copotin dulu Tangan yang Kayaknya Memasang Tangannya Gak terlalu sulit ya Gak kayak Metal build gitu Kayaknya Masang tangan itu Berat banget Gitu lah Gue kadang-kadang paling males Kalo metal build itu Bongkar pasang Pergelangan tangan begini Tapi ini enak nih Dicabur juga enak Dipasangnya juga enak Oke ini kalo Dua Berarti Um Oke Oke Ya kira-kira begini Kalo misalnya Dua tangan memakai Beam saber Keparanya Ngedup sini Boleh juga ini Buat di foto-foto Kita foto-foto dulu ya Oke Oke Konten terakhir Oke konten terakhir Yaitu Prisai Ya Prisai khasnya Gundam RX-78 Ini ada Tanda Salib ya Tanda plus Sebenarnya ini Apa Gambar bintang Bintang Lambang dari Federation Space Force Gitu ya Singkatannya Gue lupa IFSF Ini Apa namanya Perusahaan yang membuat Gundam Kalau di filmnya sih Begitu Nah ini Dipasangkan Di Oke Tangan kiri Tapi sebelum kita pasangkan ke tangan kiri Ini Beam sabernya kita Copot dulu Menurut Manual book Ada dua cara Bisa taruh di Tangan kirinya Atau Taruh di Backpacknya Menarik juga Oke Kita pasang Dulu ke Backpacknya Soalnya ini Oh Iya Ini ada Bolongnya Terus ini Packnya Lurus Ya Oke Terus Ya Oke Nah Gini dah Kira-kira Kalau seandainya Perisainya Ada Di Punggungnya RX78 Oke Baiklah Sekarang kita coba Pasang Ke Tangan kirinya RX78 Seingat gue Khasnya RX itu Kalau misalnya Itu dia Posisinya Kayak gini Iya kan Cuman Ini Ganggang pegangannya Itu ada di bawah Ya Jadi harusnya Posisinya begini Padahal Kalau menurut gue Apa sih ya Lebih bener Begini Kalau lagi Dalam Tangan lurus Begini Kenapa Karena pas Logikanya Kalau misalnya Tangannya Posisinya Begini Dalam Dalam Nangkis Itu dia Otomatis Posisi Ini Jadi Kayak Gini Nah Terus Mata 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 Gandamnya Bisa ngintip Dari sini Ngintip Musuhnya Iya kan Nah Kalau misalnya Posisinya Begini Nih Kalau ininya Dinaikin Tangannya Sedang Begini Otomatis Dia Akan Begini Kebalik Dan Si Gandam Nggak akan Bisa Melihat Musuhnya Dari Lobang Perisai Tapi Ya Gimana Lagi Ya Pabriknya Bikin Bikin Perisainya Begini Jadi Sudahlah Kita Coba Pasang Aja Dulu Nah Inilah Posisi Apa Namanya Perisai Kalau Dipasangkan Di Tangan Ya kan Ya Tuh Oke Ini Posisi Perisai Di Tangan Ya Kita Coba Pakai Foto Foto Dulu Bikin Bikin Tangan Tangan Bikin Bikin Tangan Dulu Ya, sebagai tambahan, yang unik dari figure ini adalah selain mata, dada, dan kepalanya yang bisa menyala lampunya, tapi juga ini, jari tangannya, ini gak ada di gandam manapun nih, mau di metal build atau di figure metal komposit, gak akan ketemu di yang pakai jari satu, selain itu juga dia, ya, opsi tangannya juga, ada yang memakai jari dua, ya, ini pilih nomor dua, ini pilih nomor satu, ya, jadi cap mill aja, ya, ini satu jari, Oke, guys, Sepertinya itu aja, selanjutnya, kita akan coba naikkan gandam ini ke stand base, kayak apa jadinya, Oke, oke, check it out, Oke, ini stand base-nya, standar ya, kayak metal build, Ini, nah, yang istimewa, yang gak ada di metal build, adalah, ini bisa dipilih yang disini, atau yang disini, untuk mengatur tingkat ketinggiannya, Nah, ini sudah jadinya mentok nih, gak bisa ditarik ya, ini bisa ditarik segini, Ini sama, ya, ini, kalau disini, kalau digeser kesini, apa, ditekan tombol ini, ini jadi munci, Terus, Terus, nah, ini yang dibuat ke, ke gandamnya, ini, naruhnya di, selangganan media, Ya, kira-kira begini, kalau posisi sedang terbang, Nah, ini, untuk tempat aksesoris, taruhnya disini, ini ada, cetakan lubangnya, dan itu dalam keadaan tersumbat, untuk membukanya, Dari bawah, tinggal didorong aja, Tuh, buka, Ya kan, Tuh, jadi bolong, Nah, ini disini, Terus, Terus, Yang, Ini, Yang ini, taruhnya disini, Dan ini, Penyangga, buat beam rifle, Taruh di, Sini, Ya, Oke, Terus, Ininya, Disini, Jadi, Jadi, Jadinya, Tersisa, Di dalam, Blister box itu, Paling, Ya, Tadi, Yang bekas, Bolongan itu, Sama, Ini, Paling, Apa, Serapan, Dari, Tanduknya, Dandam, Selebihnya, Ada, Disini, Nah, Ciri khasnya, Cogokin, Atau, Solof Cogokin, Solof Cogokin, Tepatnya, Dan, Hampir, Semua, Robot, Selof Cogokin, Aksesorisnya, Itu, Sedikit, Sekali, Kalaupun, Ada, Yang, Disimpan, Sedikit, Semuanya, Rata-rata, Disimpan, Di, Stand, Base-nya, Oke, Kayaknya, Sekian, Aja, Kita, Nguliknya, Kayaknya, Sudah, Ya, Sudah, Lengkap, Semuanya, Ya, Nano, Abuknya, Sudah, Balik lagi, Ke gambar, Depannya, Yang kayak gini, Oke, Sampai, Ketemu lagi, Di, Ngulik Toys, Berikutnya, Kaloador, Seitamu, S différent delimianya, Sampai, Kaloa Teng slow, Asma, Masenya, Teng, Kaloa Teng peu, Se는 incertainly, Belis agreed, Kaloa Tengüss, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton